Jelang pemilihan legislatif 9 April, KPU Pusat mengumpulkan Komisioner KPU Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan untuk sinkronisasi data DPT dan pencegahan kerusakan logistik. 75 Komisioner KPU Sesumatera Selatan mengikuti proses sinkronisasi penyempurnaan daftar pemilih tetap atau DPT. Komisioner KPU RI Arief Budiman mengatakan secara nasional, sinkronisasi DPT telah dilakukan sesuai dengan jumlah TPS. Berdasarkan update terakhir 4 November lalu, DPT Nasional mencapai 186 juta lebih masih mengisahkan penyempurnaan di daerah Papua yang belum secara melaporkan perbaikan DPT. Selain masalah DPT, masalah logistik pemilu juga turut menjadi perhatian. Logistik yang terbuat dari kardus rentan rusak mengingat sejumlah daerah merupakan ugilaya perairan dan dilanda cuaca buruk. Terima kasih telah menonton!